Dari satu KIAI dengan KIAI lain tentu berbeda. Kita sudah tersambung ya. Baik. Baik, sebelum kita lanjutkan diskusi kita pada siang hari ini, di virtual sudah tersambung dengan Ketua Komisi 2 DPR RI, Bang Doli. Bang Doli silahkan untuk arahan, untuk keynote speech-nya sebelum kita mengawali diskusi pada pagi hari ini. Terima kasih, Mas Moderator. Ya, tidak akan memberi pembicara kunci atau speech, tapi saya akan ditanjukan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. silahkan alaminah indah kehamilan. Terima kasih. Dan juga berarti satu cobaan COVID-19. Terima kasih. 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 pasti nah oleh karena itu saya kira ini menjadi penting kehadiran dan kemana kita merawat pendidikan-pendidikan kita bersantren, terutama keberadaan santri dalam konsepnya memberikan yang terbaik buat bangsa dan negara saya kira adik-adik kawan yang menjadi santri akan mudah memakai secara lengkap secara utuh tentang keindonesian dan keiklaman itu kalau memang itu berasal dari kawan-kawan yang mengecap pendidikan di pesantren sama secara mungkin memang kita di Indonesia lebih mengedepankan pendidikan-pendidikan umum, pendidikan-pendidikan yang formal yang disana pemaham punya nilai keagamaannya terutama terakhir-terakhir ini semuanya mengecil dan saya kira juga secara kukuran yang kedua itu relatif mudah dibandingkan dengan Islam secara utuh nah oleh karena itu kawan-kawan yang mengecap pendidikan di atau yang menjadi santri dengan basic atau modal Islam yang cukup kuat akan lebih mudah memahami isu-isu isu-isu kebangsaan atau isu keindonesiaan nah disitu kira modal penting itu oleh pendidikan pesantren untuk bisa menjadi apa namanya tentang atau pendidikan menjadi perkat bangsa dan negara karena memahami nilai-nilai nah mudah-mudahan semakin ke depan pendidikan penatian cukup serius buat pemerintah ya kemudian apa namanya semakin besar jumlahnya secara kuantitas dan tentu juga semakin bawah kalitas lagi saya kira kalau ketika misalnya kawan-kawan atau saudara-saudara kita yang di pesantren kemudian sudah menjadi santri ya cukup apa namanya cepat memahami isu-isu keislaman dan penyudaan tentu saya kira akan lebih mudah juga mengenai isu-isu global sehingga kita berharap ke depannya banyak satu kita yang juga bisa internasional yang bisa membangun perusahaan baru dunia yang tentu mendepankan adab-adab islam dan kemudian tetap memudayakan budaya-budaya Indonesia saya kira itulah yang menjadi nilai penting dari kehadiran santri-santri kita oleh karena itu saya memberikan dukungan penuh terutama organisasi yang bisa menjaga kerasifitas kerekatan antara sesama santri yaitu perusahaan rahim santri yang hari ini menjadi inisiatif melenggaraan hari santri nasional di pondok santri darul al-abab insyaallah kami tentu pemerintah di DPR akan senantiasa memberikan support dan dukungan yang penuh pada kawan-kawan dan adik-adik kita yang ada di forum selaturahim santri dan kemudian ini insyaallah membuat perkembangan santrin-santren dan eksistensi dari santrisasi masa-masa yang akan datang saya kira itu yang bisa saya sampaikan selamat apangga kami pada hari ini peringatan hari santrin nasional tahun 2020 dan juga selamat buat pondok santrin darul al-abab seluruhnya baik dari pimpinannya Pak Tiai Pak pengajar para guru dan para santri semuanya mudah-mudah kita bisa jumpa bersatu rahim di 4 masa-masa secara fisik demikian yang bisa saya sampaikan saya akhiri nasum Allah wafatum korib wabashir mu'minin walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih itu tadi Bapak Dr. Haji Ahmad Doli Kurnia Tanjung Ketua Komisi 2 DPR RI sudah memberikan beberapa catatan ada beberapa highlight yang bisa saya sampaikan kembali artinya bagaimana kemudian momentum peringatan hari santri hari ini bisa menjadi sebuah momentum bagi para santri untuk bisa menghadapi era globalisasi untuk bisa beradaptasi dan bertransformasi ke era digitalisasi tanpa meninggalkan identitas-identitas luhur sebagai seorang santri tanpa meninggalkan identitas-identitas luhur pesantren nah seperti yang tadi saya sampaikan di awal ada 3 kata kunci yang disampaikan oleh almarhum Dr. Nur Qalismajid ketika kita mencoba untuk memahami pesantren yaitu kemandirian kekhasan dan keragaman nah ketiga kata kunci itu kemudian mendapatkan sebuah pengakuan dari pemerintah kita dengan munculnya undang-undang nomor 18 tahun 2019